Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel ini Seperti biasa gue bakal bahas tentang hal yang berkaitan dengan anime dan game Jadi kali ini gue bakal bahas tentang alas ramus Yang secara tiba-tiba muncul di kehidupan Sado dan Emi Dan menganggap Sado sebagai ayah dan Emi sebagai ibunya Bagaimana ceritanya? Ini dia Alas ramus merupakan gadis berusia 2 tahun yang mempunyai mata ungu Dengan rambut panjang berwarna perak yang memiliki helai ungu di bagian depan Alas ramus saat ini menganggap Madawas sebagai ayahnya dan Emi sebagai ibunya Alas ramus juga punya saudara perempuan jauh yang bernama Asir Aras Sekaligus merupakan adik angkatnya Emi Yusa Saat mengenakan berbagai macam gaun Alas ramus sering terlihat mengenakan gaun kuning tanpa halangan ikoniknya Yang mencapai tepat di bawah lutut dengan sepatu yang serasi Dia juga telah mengenakan berbagai jenis aksesoris rambut Seperti jepit rambut, pita di rambutnya atau tepi jerami Untuk melindunginya dari sinar matahari Sekitar 300 tahun yang lalu Ibu Emilia, Layla bertemu dan menyelamatkan satan muda dari ambang kematian Setelah penghancuran sukunya oleh satan jahat yang secara tiba-tiba muncul entah dari mana asalnya Layla mengawasi pemulihan satan muda Agar satan muda bisa kembali sehat dengan berbagai macam metode penyembuhan Untuk pemulihan satan muda Sebelum Layla pergi, dia memberinya kristal ungo berbentuk sabit Selama ratusan tahun berikutnya, satan muda bangkit sebagai raja iblis Merekrut iblis lain sebagai pasukannya Dan secara bertahap nyetokan ras iblis menjadi satu kerajaan menggunakan pengetahuan yang diberikan Layla kepadanya Dia menanam kristal di taman di dalam kastilnya dan itu tumbuh menyedi pohon Selama ini satan tidak tahu bahwa itu adalah pecahan yesot Dan pecahan yesot itu menyedi semacam buah apel dan lahirlah alas ramus Gitu Jadi begitulah cerita singkat Sekitar 2 menit Bagaimana alas ramus lahir lahir Dan mau maut kalau membahasannya cukup pendek Karena sumber yang gue gunakan itu cuma dari wiki Karena menurut gue selain dari novelnya Wiki itu sudah secara singkat menceritakan karakter tersebut Oke mungkin itu dari gue Semoga ini bisa menambah insight kalian terkait dengan anime Hataraku Maosama Gue signing out Dan seperti biasa Terima kasih